Buah yakin yang tepuk tangan sama Acil dalam hatinya berkata anjing lu anjing lu anjir anjir Pasca kekalahan R.R.K. masih menyimpan kekecewaan mendalam bagi para penggemar Rasa kecewa dan kemarahan para fans dilimpahkan kepada sang pelatih yaitu Acil Terbukti bahwa di beberapa media sosial banyak yang menyerukan Acil R. Salah satu fans berat terharki hosya itu Brandon Ken pun sangat kecewa berat dalam onggahan videonya tersebut Nampak seorang youtuber ini berapi api Buah yakin yang tepuk tangan sama Acil dalam hatinya berkata anjing lu anjing lu anjir anjing lu anjing lu Berespek ben goblok respek ben Pasti semuanya ngomong kayak gitu guys yakin banget Lalu ada Dangki pun memberikan tanggapan Ya mungkin pikiran coach aku gak tau ya pikiran Acil lu dia mau saya war dengan Dengan apa? Blacklist Blacklist maksudnya Ini lu gua buka STS lu Gua gak takut Jadi istilahnya mau saya war mau menunjukkan blacklist aku gak takut sama lu Kan Ben ini salah satu dibagi dari permainan gitu Dan lu kan diadakan untuk membuang Memperkecil kemungkinan musuh menang Iya bener Gua salah satu kenapa membahas Acil ini karena itu benerku aku masih ada kayak kesakit hatian gua dengan becon pada saat itu Di saat Apa ya Lu kalo liat gua di turnamen gua suka marah-marah Tapi justru gua tuh di turnamen gua tuh paling Apa ya gua tuh ngincernya bener-bener mau kemenangan Gua tuh Realistis lu ya Realistis gua melihat objektif game itu seperti apa Dan maksudnya gua tuh ingin menang juara Kayak aneh gitu lho Akhirnya kayak ngomong Tolong lah Ben Harid gitulah Pas posisi 31 Posisi 31 Mereka sampe posisi 31 Mereka gak pernah kelepas Harid Hmm LRQ Tiba-tiba waktu 31 kita dikasih Harid Hmm Dikasih Harid cok Aneh kan Maksudnya menurut gua sesuatu yang kayak pada satu Udah tau pada satu wanu hero powernya Harid Ya formulanya diubah tiba-tiba Hampir gak pernah kalah Eh Belum pernah kalah kalo main kayak Harid Ya ya Dibuka Harid Kau gak ngerti apa maksudnya waktu itu Bisa apa sih bang Dek Bisa bawa RRQ ke M-series Turun Turun temurun guys Kita langsung bahas gameplay aja ya Ya kan beberapa komen-komen nih Juga yang di RRQ viral tuh Acil out Setiap kali RRQ kalah Acil out Itu Papi sendiri ngeliat dia tuh nge-crash tuh gimana sih Acil tuh Biar kayak sekarang kayak gini tuh Jasanya dia banyak Dia bampir Menangin kita season 4 Di Tahun pertama dia jadi pelatih Finalis M1 Finalis season 8 Season 9 juara Kalo kita Cara ngeliat Orang itu selalu dari Jelek sesaat Saya bilang Saya bilang ini saya sekurarin semua anak Haridius kak Karena pasti ada jeleknya yuk Ya pasti semua orang udah pasti Pasti ada jeleknya Pasti ada jeleknya Pasti ada jeleknya Bahkan saya bilang Saya bukannya BLN Acil atau gimana Saya bilang Mekanisme tim Saya percaya sama tim Makanya Saya serain ke tim Perihal nanti Setelah season akan ada perubahan Ada orang Filipin masuk Ada ini masuk Itu kan dinamika tim Iya Dan saya juga gak bisa serta-merta Oh out apa out ini ini out Gak bisa kayak gitu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Terima kasih telah menonton!